Republik Indonesia Sesudah Republik Indonesia Serikat diakui oleh dunia umum Maka di Tanah Batak dilantiklah gubernur Yaitu Dr. F. L. Toving Republik Indonesia Serikat ini terdiri dari Negara Indonesia Timur Negara Kalimantan Barat Negara Madura Negara Pasundan Negara Sumatera Selatan Sumatera Utara dan Republik Indonesia dan lain-lain Semua diringkaskan RIS Republik Indonesia Serikat ini tidak bertahan lama Karena tujuan menyatukan tentara tercapai Laut negara pun harus menjadi negara kesatuan pula Laut negara bagian itu pun dibuat satu persatu menjadi negara Republik Indonesia Padahal pada masa redanya revolusi Keadaan pemerintahan di kalangan penduduk di Tanah Batak Masih tercap sepertidak huruf kala Tetapi pada pemerintahan Dr. F. L. Toving Dengan panitia Mr. L. L. Toving Dan waktu mengalihkan tempat kedudukan gubernur Tadi takutung ke Sibolga Maka kedua beliau itu Mengeluarkan dan mengumuman bahwa jawatan Kepala kuya, kepala kuya, kepala negeri, kepala kampung dan lain-lain dihapuskan Maka raja-raja menjadi lesu dan main masa buruh lah Oleh karena itu susunan adat ditapanuli mulai lah rusak tiada diabeikan orang Setelah pada diabeikan Suasana pun menjadi Suasana pun kacau Maka perasaan kekeluarga dan pergaulan pun berubah lah Sekarang orang mulia rendul lagi kepada suasana yang bertahankan adat itu Tetapi sayang kalangan panitia Hanya orang muda yang belum matang benar Akan adat istiadat Sehingga keharusan kembali kepada suasana dahulu Terasa sangat kaku Diberantau pun orang merasa Adat itulah ikatan yang kukuh Yang mempertelikan orang sesama suku Batak Kalau adat itu disiasiakan Maka pergaulan ikatan kekeluarga pun amat lingkang lah Jadi dalam pasal lain Kita akan mendidik dari hal adat istiadat Dan kebiasaan suku bangsa Batak Sesudah menjadi republik kesatuan kini Maka pulau Sumatera Buat sementara terbagi atas tiga provinsi Yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Sumatera Tengah Ke dalam lingkungan Sumatera Utara Terdapuk termasuk tanah Batak Yang diperintahi oleh seorang kesinan yang berkedudukan di Sipulga Dan Tapanuri atas dibangi atas kabupaten Tapanuri Tara dengan ibu kota Tarutung Tapanuri Tengah dengan ibu kota Sipulga Tapanuri Selatan dengan ibu kota Padang Sirempuan Dan Pulau Nias dengan ibu kota Gunung Sitori Tiap-tiap kabupaten terbagi lagi Atas beberapa kecamatan Terdiri atas beberapa kampung Dalam kampung dibentuk panitia yang mengurusnya Lalu dianggap seorang pengetuhannya Dan dinamai ketua kampung Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!